Senin siang bertempat di Mako Damkar, Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Asya bersama Ketua Basnas Kota Jambi beserta jajaran Ketua MUI Kota Jambi dan Kabakesera Kota Jambi menyerahkan secara simboli zakat yang telah dihimpun oleh Basnas Kota Jambi. Setidaknya ada 7.000 mustahik yang menerima zakat tersebut dengan masing-masing nominal 300.000 rupiah. Wali Kota Asya mengatakan Basnas Kota Jambi setiap tahunnya dapat menghimpun zakat, infak, dan sodakah dari ASN Pemkot, ASN Kemenang, dan masyarakat Kota Jambi mencapai 7 hingga 8 miliar rupiah. Zakat infak dan sedekah yang telah dikumpulkan kembali disalurkan untuk mereka yang membutuhkan dan termasuk 8 asnaf. Masya berharap dana yang dikelola Basnas dapat bermanfaat secara maksimal. Dirinya juga menghimpun masyarakat Kota Jambi untuk menitipkan zakat infak dan sedekahnya di Basnas Kota Jambi karena semua dana yang dihimpun akan dikembalikan kepada masyarakat. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang ingin berjakat, ingin bersedekah, ataupun ingin berimpak bisa lewat Basnas Kota Jambi. Kenapa? Saya anjutkan ke Basnas karena dana yang dihimpun oleh Basnas ini semua akan dikembalikan untuk masyarakat Kota Jambi. Karena Basnas itu milik Kota Jambi. Bukan Basnas kita ini ada pusatnya misalnya di Bandung, di Makassar, di Kalimantan atau Jakarta tetapi tetap di Kota Jambi. Jadi dana yang akan dikembalikan ke masyarakat Kota Jambi.